Anda masih menyaksikan seputar Mas Barling Caka Pemirsa dalam rangka memperingati hari AIDS sedunia. Lembaga penelitian dan pengembangan sumber daya lingkungan hidup Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan KB melakukan cek kesehatan terhadap para pemandu lagu di Hotel Davam Cilacap. Cek kesehatan rutin merupakan salah satu upaya untuk mencegah penularan HIV AIDS. Sebanyak kurang lebih 20 pemandu lagu karaoke Davam Cilacap antusias mengikuti cek kesehatan dari Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Cilacap. Mereka seluruh pemandu lagu dan karyawan karaoke satu persatu diambil sampel darahnya untuk diperiksa ke laboratorium. Jika nantinya ada yang kedapatan terjangkit penyakit tersebut maka akan segera diobati agar tidak menular ke orang lain. Cek kesehatan gratis ini bertujuan untuk mencegah menemukan penyakit HO dan Sibilis karena penyakit HO dan Sibilis inilah salah satu penyebab mengarah ke penyakit AIDS. Sekretaris Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Cilacap Dr. Ari Windi Hardanu mengatakan Peringatan Hari AIDS Sedunia 1 Desember 2024 ini Dinas Kesehatan dan KB Cilacap melakukan screening di Hotel Davam Cilacap. Cek kesehatan bertujuan untuk mencegah penularan sekaligus untuk menemukan penyakit HIV AIDS agar tidak terjadi penularan. Seluruh pemandu lagu dan karyawan di screening. Jika ada temuan dilakukan pendataan dan dilakukan pemeriksaan HONORE dan Sibilis karena HONORE dan Sibilis ini salah satu penyebab untuk terjangkitnya AIDS. Menghimbau terhadap para populasi kunci agar selalu mengecek kesehatannya. Melakukan hubungan intim yang sehat. Selalu menggunakan alat kontrasepsi. Periksa jika merasakan badan tidak nyaman. Jangan berhubungan seks secara berganti-ganti pasangan. Setia pada pasangannya gunakan alat kontrasepsi untuk menghindari penyakit HIV AIDS. Pertama kita melakukan screening secara masif di populasi kunci yang sudah kita list. Kemudian kita juga melakukan pendataan input ke dalam aplikasi Sihar dan juga kita selalu pasien TBC kita screening juga untuk HIV. Kemudian kita juga melaksanakan triple eliminasi pada ibu hamil. Itu adalah pemeriksaan pertama upokan screening HIV kemudian yang kedua screening HONORE dan yang ketiga adalah screening Sibilis. dimana dua penyakit yaitu adalah Sibilis dan Gonore ini yang arah ke utuh HIV itu lebih tinggi. Himbuan kami terhadap para populasi kunci selalu untuk mengecek kesehatannya kemudian melakukan seks yang sehat. Menggunakan kondom dan juga selalu memisahkan diri apabila ada yang dirasakan tidak nyaman di tubuh. Koordinator lembaga penelitian dan pengembangan sumber daya lingkungan hidup Nawa Nugraha Siwi menyampaikan bahwa peringatan Hari Ed Sedunia 2024 dengan materi pencegahan penularan HIV dari pasangan yang sudah terjangkit HIV dan menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama mencegah dengan cara mengajak untuk bisa mengakses layanan visitik di masing-masing puskesmas setidaknya setiap enam bulan sekali periksa. Sementara ini hasil mapping di Kabupaten Cilacat tahun 2024 terdapat 1.286 pengidap penyakit HO dan Sivilis yang harus dicari. Yang ada di kami tetap kita damai kita terus kita supporting supaya satu patuh minum obat ARP dan tidak terjadi penularan baru itu yang utama terus kita dapet walaupun itu los follow up kita uber sampai di mana los follow up-nya terus dia hubungan kelamin dengan siapa saja kita cari semuanya untuk penularan penularan itu dari garam terus dari air kelamin itu ada kelejar kelamin dan semua sebagainya ada sperma ada air dari vagina terus yang dari ibu ibu menyusul yang sudah tertular jadi dengan adanya ARP itu teman-teman yang sudah memakai ARP itu kita adakan uji lah jadi dia punya pasangan dia sudah rutin pakai ARP pasangan itu tidak tertular jadi pasangan itu aman